media-media rezim ionis mengabarkan sedikitnya 5 rudal ditembakkan dari surya ke posisi israel ini menjadi serangan yang kesegian kalinya yang dilakukan surya untuk mendukung palestina ikuti dari Porsche Today, rudal tersebut menghantam dataran tinggi Golan pada Senin 1 Januari 2024 malam akan tetapi tak dijelaskan lebih lanjut kerusakan apa yang ditimbulkan dari serangan itu sehari sebelumnya media israel mengabarkan suara sirena tanda bahaya dibunyikan di sejumlah wilayah dataran tinggi Golan alasan berbunyinya suara sirena bahaya itu adalah masuknya sebuah drone ke wilayah Golan diketahui kelompok-kelompok perlawanan kawasan dalam beberapa minggu terakhir melancarkan serangan-serangan ke sejumlah posisi israel tujuannya untuk membalas kejahatan rezim ionis di Gaza angkatan bersenjata yaman sampai saat ini berhasil menyita beberapa kapal israel atau kapal yang berlayar ke israel dalam rangka mendukung rakyat palestina di Gaza militer yaman juga mempersempit ruang gerak kapal-kapal israel atau yang berlayar menuju israel melalui selat bab el mandep dan laut merah sebelumnya pesawat tanpa awak dan rudal pasukan yaman beberapa kali menghantam wilayah pendudukan terutama pelabuhan eilat Jangan lalui Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia